Peristiwa kebakaran hanguskan satu unit rumah permanen milik Edi di Desa Gunung Meraksalama, Kejamatan Pendopo 4 Lawang, Sabu 23 Agustus. Dilaporkan api pertama kali muncul di rumah Edi sekira pukul 2 siang. Dengan cepat api membakar kayu tersebut sampai-sampai pemilik rumah tidak lagi sempat menyelamatkan harta benda mereka. Lokasi kebakaran terbilang sulit untuk dijangka oleh mobil damkar. Lantaran rumah Edi terletak di ujung desa yang jaraknya tidak terlalu dekat dari tetangga. Untuk informasi sempatnya akan disampaikan langsung oleh wartawan kami dari Tribun Sumso, Sahri. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yesi, pemirsa Tribuners. Dimanapun berada dapat kami laporkan dari Kabupaten 4 Lawang, Rabu kemarin tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 2 lewat siang itu terjadi kebakaran di Kampung Kodim, Desa Gunung Meraksalama, Kejamatan Pendopo Kabupaten 4 Lawang. Asal api sendiri belum diketahui dari mana asalnya. Di mana saat api pertama kali muncul dikatakan oleh saksi yang melihat api itu muncul di dapur rumah milik Edi, warga Desa Gunung Meraksalama. Adapun pada peristiwa kebakaran ini rumah Edi terbilang sulit untuk dijangkau oleh armada ataupun mobil damkar. Di mana memang posisinya rumah Edi paling belakang. Jalan menuju rumah Edi sendiri agak sulit dijangkau oleh mobil damkar. Nah akibat kebakaran ini rumah Edi hangus, dilalap oleh si Jago Merah. Akibatnya Edi diperkirakan oleh petugas mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah. Adapun pemirsa saat ini untuk sementara dari laporan yang kami terima, Edi sendiri telah mengungsi ke rumah sanak saudara ataupun tetangga terdekat. Demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten 4 Lawang. Kami kembalikan ke Rekan Yesi di studio. Terima kasih Sahri, silahkan bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!